Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Selamat datang di channel Agus Susanto Channelnya Orang Pertanian Sekali lagi selamat datang di channel ini Untuk menyampaikan inspirasi Maupun berita-berita Update terbaru mengenai Pertanian Beberapa hari ini ada berita yang cukup mengembirakan Bagi stakeholder kelapa sawit di Indonesia Dengan adanya kemenangan Untuk perdagangan bebas Antara negara Swiss dan Indonesia Jadi beberapa hari yang lalu Ada referendum Referendum itu rakyat diberikan untuk memilih Melakukan perdagangan bebas Antara Indonesia dan Swiss Yang ini berkaitan dengan salah satu Kajian Apa namanya Itemnya produknya adalah Produk kelapa sawit tentunya Dan Alhamdulillah dimenangkan oleh yang Bebas Perdagangan bebas Dengan Itu tadi Pemilih Sekitar 51,6% Artinya Menang yang Menyetuju yang Perdagangan bebas Sehingga Biah masuk Untuk produk-produk Kedua negara juga harus Dikurangin atau dihilangkan Salah satunya Produk kelapa sawit Sehingga Tidak Dibatasi Tidak dihambati Dengan demikian juga Produk-produk untuk Dari Swiss Yang biasanya Berupa Keju Farmasi Maupun Jamtangan Terkenal dari Swiss Jamtangannya itu juga Masuk Bisa masuk ke Indonesia Sehingga Disepangkatin lah ini Dengan candatan untuk Kelapa sawit Indonesia Yang selama ini memang Dituduh Tidak ramah lingkungan Dan sebagainya Dan ini disebutkan bahwa Indonesia juga Kelapa sawitnya Sudah yang berkelanjutan Artinya Ramah lingkungan Ini yang Memang produk kelapa sawit Selalu dituduh yang ini Padahal Kalau kita menilik Dari Sejarah Itu justru di Indonesia Itu siapa yang menanam Kelapa sawit duluan Adalah orang-orang Eropa Orang Belanda Nanam sawit Kita yang diajari Nanam sawit Setelah kita Apa namanya Berjaya Kok sekarang Diambat-hambat Gitu Inilah Namanya Perdagangan Kalau sudah 25-30 tahun Sampai 30 tahun Dipanen terus Nggak Apa Nggak capek Ngananam Beda dengan Kita menanam Kedele Menanam Tanam masa musim yang lain Jadi Kendalanya kan banyak Perlu Efok tenaga yang Sangat banyak Kalau kelapa sawit Tinggal Monan Manen Monan Manen Seperti ATM Dan pekerjaannya Tidak begitu Berat Untuk petani Dan ini tadi Kuncinya Prokretitasnya Sangat tinggi Dan Semua Apa yang bisa Dimanfaatkan Untuk Kebutuhan manusia Kita tiap hari Tidak bisa lepas Dari Kelapa Sawit Jadi Ini yang Berita mengembirakan Untuk Kita semua Mudah-mudahan Ini harga Sawit Tambah Bagus Untuk Kita semua Para petani Sawit Semoga Petani Indonesia Semakin Jaya Inilah Berita yang Perlu kami Sampaikan Untuk Malam Hari ini Mudah-mudahan Ini menambah Semangat kita Untuk Berkebun Kelapa Sawit Terima kasih Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam